Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Host Invalan atau pemain cadangan Karena pemain utama kita lagi Cedera ya Cedera panggal paha, di panggal pahanya ada sakitnya Hari ini kita mau ngapain mas? Ano, itu review Review apa tuh? Review kotak-kotak Perut ya? Review liquid lagi nih Mungkin konten yang paling ditunggu sama teman-teman ya Setelah kemarin ada berapa liquid baru Ada berapa device juga Hari ini kita kedatangan Satu buah liquid baru Dari Food Drip Ini untuk brandnya Food Drip Ini dari Diproduksi oleh PT. Arti Kawan Indonesia Ini untuk dari Distributornya Ini dari DND Distribution DND Distribution itu di Bekasi Indonesia ya Bekasi itu Indonesia ya Untuk rasanya ini Roti ketan Dari kemasannya tergambar ya Roti tawar yang udah Dibakar Sama ketan hitam dan Susu Susunya putih ya Putih Karena kita sukanya Susu yang putih ya Iya Yang hitam takutnya Keluarnya oli samping Oke jadi apakah liquid ini Bakal seperti liquid yang kemarin Cukup rame itu Kita coba aja ya Kayak apa Kita buka dulu kemasannya Menggunakan botol Capi Gorilla 60ml Untuk PG-VG nya Dia ada di 60 Banding 40 Untuk VG nya 60 VG nya 40 Nik 3 Terus dia Sudah ada RL nya Tau rokok elektrik Lalu 18 plus Tidak boleh dikonsumsi Ibu yang perutnya Gede Ambil apa? Ini gambarnya ibu-ibu perut gede Aku gak tau ini hamil atau gak Takutnya nanti tersinggung Iya Oke kita bakal Cek Untuk aromanya kayak apa Untuk rasanya kayak apa Untuk Kesan-kesannya nanti kayak apa Kita akan cek Apakah sesuai dengan ekspektasi kita Yang Selalu mikirin ketan Selalu larinya kesana-kesana Liquid-liquid yang itu ya Kita akan buka aja Bismillahirrahmanirrahim Kita akan Smell dulu Untuk dari aromanya Disini kita akan Coba Agak Beda ya Kalau kita ngomongin ketan hitam Dia agak sedikit beda ya Kayak Burjo gak sih? Burjo Baunya kayak bubur-bubur Kacang hijau gitu loh Kalau bunya memang Iya sih Ketan ada ketannya bener Tapi Dia kayak Kayak ada Apa ya Sesuatu yang kayak tepung Kayak Kacang hijau sih Kita gak tau ya Mungkin Kita hanya tersugesti aja Cuman Ini untuk Karakter ketannya beda Sama ketan-ketan yang lain Ini dia kayak Lebih Apa ya Kalau boleh saya bilang Kayaknya Lebih gak manis Lebih gak manis Cuman kita belum tau ya Terus mungkin Yang tadi saya ngomong Kayak Burjo itu Sebenernya kayak Tepung-tepungan Mungkin kayak dari Roti Atau susunya sih Kalau dari Susunya aromanya Memang Ada Susunya ada aromanya ya Iya mungkin Kurang olahraga mungkin ya Iya Iya ini Kayak roti tawar Yang Malah bukan Roti tawar yang dibakar ya Malah kayak roti tawar yang biasa Jadi kayak kita beli roti tawar gitu Buka Aromanya kayak gitu tuh Cuman bukan Roti tawar yang mahal Kayak roti tawar yang warung-warung Itu loh biasa Langsung coba Langsung Ihh Coba ya Untuk saya pakai Dari Lost Vib Ada Cyborg Mod Untuk RDA-nya saya pakai Reload S Kita akan coba Seperti apa Wuh cair banget Bening Coba Nah disini malah Rotinya yang lebih kerasa ya Untuk Aromanya lebih ke Roti tawar Roti tawar Roti tawar sama susu Cuman untuk dari ketannya Tadi pas kecium dari sini Dia kecium banget Cuman setelah Kita coba tetes Itu malah untuk dari ketan hitamnya Nggak ada di depan Malah kayak ada di belakang Aroma paling belakang Yang paling depan itu lebih ke Apa namanya Lebih ke susu sama rotinya Jadi coba nanti akan kita cicipin Seperti apa rasanya Bismillahirrahmanirrahim Ngeblur Oke Sekarang baru kerasa ketan hitamnya Ketan hitamnya enak Karakternya ketan hitamnya enak Cuman memang bukan karakter ketan hitam Kayak yang ketan sebelumnya tuh Kalau ini karakternya dia lebih nggak manis Lebih Manisnya nggak turun Daripada yang kemarin Untuk nicknya dia Throat hitnya masih oke Nggak terlalu Apa ya Nggak terlalu nonjok gitu Cuman masih kerasa Nah Lucunya sekarang di aftertaste-nya nih Untuk ketannya malah Kayak jadi lebih nonjol Untuk ketannya dia mulai keluar Cuman pas kita Inhale Dia memang dominan di Roti susunya Rotinya yang paling kuat Berikutnya susu baru ketan Tapi di aftertaste-nya Untuk ketannya panjang nih Panjang banget Kayak kita lagi ngemutin ketan hitam gitu Ada yang pernah ngemut ketan hitam? Di apa itu? Di mama Oke Dari overall sih rasanya enak ya Untuk teman-teman yang Nggak terlalu suka manis Ini cocok banget Untuk teman-teman yang suka ketan Mungkin ekspektasinya Yang agak diturunin dikit Untuk teman-teman yang suka roti Yang nggak bikin enak Atau yang terlalu manis Ini cocok banget nih Karakternya roti tawar Bener-bener roti tawar Tapi bukan roti tawar bakar Kalau menurut saya ya Lebih ke roti tawar yang Belum di Apapain Yang masih dari dalam kemasan Itu kita makan langsung Dijelup sama susu Semua yang sama susu Enak Biasanya Betul Kalau nggak ada susunya Wuhh serem Nah biar Abdul Ini Mas-mas kameramenya harus nyopain juga nih Biar Apa ya Tau lah Biar tahu rasa Biar tahu rasa Tahu rasanya maksudnya Bisa cerita Bisa cerita Biar tahu rasa Yoi PMKG Ya kan ketannya bukan di depan kan Bukan Roti kan Roti dulu Roti dulu Berarti emang bener ini komposisinya Roti ketan Bukan ketan roti Ya kan tulisannya roti ketan Roti ketan Roti dulu baru ketan Roti dulu baru ketan Jadi memang dominannya ada di rotinya Trotitnya asoy ya Nyantai ya Nyantai ya Pak ya Ya sampai Dari tengah sampai After press itu Ketan loh Nah ketannya sekarang di belakang Kerasa nggak Rasa Cuma nggak terlalu manis kan Nggak bakalnya nggak Nggak over sweet Tapi kita nggak tahu juga Nanti Kalau kalian setting di IO Atau Double coil Atau misal Settingan coil kalian Untuk ngeluarin manis Bisa jadi Rasanya lebih manis Kebetulan Untuk settingannya Saya ini agak Nggak ngejar manis ya Tapi untuk flavornya Lebih balance Gitu overall Cocok Buat teman-teman Yang nggak suka manis Yang suka ketan Yang suka roti Yang suka susu Ini kumpul di tengah Ketemu bareng Cuma yang nggak Over gitu sih Masih enak dipakai sehari-hari Kalau menurut saya Dari segi flavor Kekurangannya ini Kurang teges sih sebenarnya Dari segi ketannya Dia bukan ketan yang terbaik Gitu sih Kayak Ketannya mamang-mamang Warmingdo sih Ketannya mamang-mamang sih Bukan ketan yang kayak Di Kalau kita lagi puasa Kadang-kadang ada tajil Kadang-kadang ada ketan yang enak Nah ini kayak ketan yang biasa Terus Susunya ini Lebih kayak Susu kotak Yang biasanya diminum Anak-anak kecil Jadi bukan susu-susu premium Yang di cafe-cafe Kesayangan kalian Yang ada kerikilnya gitu Rotinya juga bukan Roti yang itu Roti yang mahal Tapi memang ini Roti-roti yang Biasa ada di warung Jadi mungkin Plannya dari Food Drip ini Pengen Bikin rasa yang sedekat mungkin Sama Masyarakat kita Mungkin ya Betul Tidak semua orang pernah makan pastry Tapi semua orang pernah makan roti tawar yang merek Prambanan itu tau gak Roti-roti tawar yang murah yang 2 hari udah keluar jamur tuh tau kan Kalau itu kan udah semua orang pasti pernah Pernah Jadi nyambung Terus susunya juga bukan susu mahal Iya Bikinnya itu bisa ngesap semuanya Betul Rasa-rasa yang Ya sederhana lah Yang merakyatnya ini Masuk sih Oke terima kasih berikut Tadi review untuk Food Drip by DND Distribution Jangan lupa untuk tetap subscribe channel Uang Vapor Jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Uang Vapor yang ada di deskripsi Juga jangan lupa nge-trip Bye Sub indo by broth3rmax